Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Terkasih di dalam Tuhan Berjumpa kembali dengan Bina Iman Hari ini saya akan berikan judul Segala Sesuatu Menuju Satu Tempat Saya akan bacakan di dalam pengkutbah Fasal 6 ayat 3 sampai ayat 6 Demikian firman Tuhan Jika orang memperoleh seratus anak Dan hidup lama sampai mencapai umur panjang Tetapi ia tidak puas dengan kesenangan Bahkan tidak mendapat penguburan Kataku anak gugur lebih baik daripada orang ini Sebab anak gugur itu datang dalam kesiasiaan Dan pergi dalam kegelapan Dan namanya ditutupi kegelapan Lagipula ia tidak melihat matahari Dan tidak mengetahui apa-apa Ia lebih tentram daripada orang tadi Biarpun ia hidup dua kali seribu tahun Kalau ia tidak menikmati kesenangan Bukankah segala sesuatu menuju satu tempat Amin Saudara ya Di sini firman Tuhan di dalam pengkutbah ini Sedang mengingatkan kita Kemana tujuan hidup kita yang sebenarnya Ayat 6 tadi sudah ditegaskan di dalam firman Tuhan Segala sesuatu menuju pada satu tempat Pertanyaannya Kemana tujuan kita Apakah kita mau menuju kepada hidup yang kekal Bersama dengan Tuhan di surga Bersama dengan Tuhan di surga Atau ke tempat lain Saudara Kalau kita mau hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga Maka bangunlah iman kepercayaan kita Iman kita jangan hanya bersandar kepada berkat-berkat Tuhan saja Iman kita jangan bersandar hanya dengan mujijat-mujijat Tuhan saja Kita akan mudah kecewa di dalam Tuhan Tetapi belajarlah iman kita dibangun di dalam pribadinya Tuhan Pengenalan kita akan Tuhan itu lebih dari segalanya Saudara Hari-hari ini mari kita belajar Untuk kita lebih lagi Mendengarkan firman Tuhan Bukan hanya mendengar dan dilupakan Tetapi bagaimana kita mau mendengar Mau menjadi pelaku firman Karena dikatakan di dalam Daniel Saudara Dikatakan apa? Umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat Kita akan kuat Di dalam iman kita kita akan kuat Karena kita mengenal Allah kita Karena iman kita terus mencari sumber air hidup itu Yaitu Yesus Kristus sendiri Saudara, hari-hari ini kita terus dibawa Kepada kesenangan dunia Dunia memberikan semua yang terbaik untuk kita Bahkan banyak orang sedang mengejar dunia Kesenangan dunia Kekayaan apapun yang dunia berikan kepada kita Jangan mengejar segala sesuatu yang ada di dunia Lebih daripada kita mengejar pengenalan kita akan Allah Mari kita belajar Mari kita belajar mengejar sesuatu yang kekal Mengejar apa yang Tuhan mau Atas hidup kita Supaya kita dapat memperoleh hidup kekal bersama dengan dia Pengkotbah mengingatkan kita Dikatakan bahwa afirman Tuhan berkata Pengkotbah Anak kukur lebih baik daripada orang yang tidak dapat menikmati berkat Tuhan Saudara, semua itu berkat dari Tuhan Kekayaan, umur panjang, kenikmatan, kesenangan hidup Semua itu berkat daripada Tuhan Tapi mari kita belajar untuk menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dengan kita Belajar mengucap syukur Belajar dari hati kita berkata bahwa Tuhan terima kasih Aku mengucap syukur untuk segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku Berkat-berkat yang terbaik Aku akan menikmati dan mengucap syukur kepada engkau Mari saudara, jangan salah fokus Jangan gagal fokus Segala sesuatu menuju satu tempat Yaitu kita akan menuju pada surga yang kekal Tuhan Yesus memberkati